Halo assalamualaikum welcome back to my youtube channel sebelumnya jangan lupa pencet tombol merah subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan dari channel ini oke teman-teman di video kali ini aku bikin olahan dari pisang ini kita bikin jadi cemilan yang enak banget bikinnya sangat mudah, cocok sekali buat cemilan atau bisa juga dibuat untuk ide jualan ya nah langsung saja kita siapkan bahannya pertama kita siapkan tepung terigu ya 150 gram atau seperti biasa aku selalu pakai takaran sendok jadi biar lebih mudah kalau gak ada timbangan bisa pakai takaran sendok per satu sendoknya gak terlalu mujung atau gak terlalu peres kemudian ada 2 sendok makan tepung beras setengah sendok teh garam 1 sendok makan tepung maizena 2 sendok makan gula pasir lanjut setengah sendok teh baking powder 1.4 sendok teh baking soda lalu kita tambahkan setengah sendok teh vanil ya biar lebih harum nah kalau udah untuk bahan keringnya ini kita aduk dulu sampai rata kalau udah rata bisa kita sisihkan selanjutnya kita lelehkan mentega secukupnya disini aku pakai 4 sendok makan nah ini menteganya udah leleh ya udah cukup bisa langsung kita angkat oke lanjut untuk bahan keringnya tadi kita tambahkan air ini pakai air dingin ya disini aku pakai kurang lebih 400 ml ya atau bisa dikira-kira jadi temen-temen masukinnya dikit-dikit aja sambil diaduk-aduk biar bisa dikira-kira nah kalau udah rata sekarang kita masukkan mentega yang tadi udah dikairkan kita aduk kembali ya sampai tercampur rata nah ini udah rata bisa kita sisihkan dulu selanjutnya kita siapkan pisang ini aku pakai pisang kepok 10 buah atau secukupnya kita belah ya diiris jadi 2 seperti ini kemudian biar lebih menarik ini pisangnya aku tusuk pakai tusukan sate setelah itu untuk adonannya tadi aku tuang ke dalam gelas takar ya jadi biar nanti kalau nyelupin pisangnya itu bisa kena semua nah ini kita celupin seperti ini kemudian tinggal kita balur dengan tepung panir jadi untuk adonannya ini memang aku buat agak encer ya kalau misal temen-temen dibuat agak kental lagi juga bisa ini kembali ke selera masing-masing aku lebih suka yang agak encer seperti ini biar nanti lebih kerasa pisangnya jadi nggak banyak kulit gitu ya nah ini kita celupin satu persatu kalau udah tinggal kita balur dengan tepung panir lakukan hal yang sama seperti ini sampai selesai selamat menikmati nah kalau udah selesai ini bisa temen-temen simpen dulu di kulkas ya jadi biar lebih rekat tepung panirnya kalau mau langsung digoreng juga bisa tapi sebaiknya disimpen dulu di kulkas ya nah ini kita panaskan minyak kalau minyaknya udah panas langsung aja kita goreng ini bener-bener cemilan yang enak dan bikinnya sangat mudah dan tentunya ini sangat renyah ya karena tadi bahannya ditambahin dengan tepung beras, tepung maizena dan juga baking powder jadi ini renyah banget bisa juga kalau mau dibuat untuk ide jualan bisa dijual secara frozen food ya atau bisa digoreng seperti ini kalau mau lebih simple temen-temen bisa dijual aja frozen food oke temen-temen nugget pisangnya udah jadi dan ini contohnya misal dibuat jualan frozen food ya bisa kita taruh di mica seperti ini dan tinggal disimpen di kulkas jadi kalau pengen tinggal digoreng-goreng aja nah misal dibuat jadi digoreng ini bisa ditaruh di mica ya karena ini stok di rumah habis jadi aku contohin yang kotak aja kalau misal temen-temen dibuat jualan micanya yang agak panjang gitu ya nah kemudian biar lebih enak disini aku tambahin topping coklat ini kembali ke selera aja ya bisa langsung dimakan atau bisa ditambahin dengan topping atau boleh ditambahin keju kemudian aku tambahin dengan topping sprinkle ini cocok sekali buat cemilan rasanya enak banget manisnya pas jadi rengnya di luar lembut di dalam pisangnya lembut banget luarnya bener-bener rengnya apalagi ditambahin dengan topping coklat seperti ini enak banget cocok sekali buat cemilan ataupun buat ide jualan jangan lupa cobain dirumah selamat menikmati selamat menikmati